Halo sobat semua, berjumpa kembali dengan saya di channel Ian Switner Seperti biasa sebelum mulai, saya ucapkan terima kasih kepada sobat semua yang sudah mengklik tombol subscribe Bagi yang belum, mohon untuk klik tombol subscribe di bawah Dan jangan juga lupa aktifkan lonceng untuk informasi video-video berikutnya Dengan mengaktifkan lonceng dan subscribe, berarti Anda sudah membantu saya untuk mengembangkan channel ini Nah di video kali ini, saya akan membuat sebuah tutorial tentang membuat kelas di Google Classroom yang lengkap Ya jadi, mohonnya disini adalah lengkap Yang lengkapnya disini adalah dengan video perkenalan Dan kata tertip juga ada nanti link presensinya Jadi semuanya sudah lengkap Nah disini, kita langsung saja ya Jadi kita lihat disini syarat yang harus terpenuhi sebelum melanjutkan video ini Ini adalah yang pertama harus ada internet Kemudian yang kedua Bapak ibu memiliki email yang aktif Dalam artian disini adalah email yang bisa digunakan atau tahu akunnya ya Tahu sandinya juga tahu Jangan sampai tidak tahu sandi Nah saya juga sudah pernah membuat video tentang bagaimana mengamankan akun email Anda Nanti saya isi di rekomendasi Bisa lihat di atas Atau juga nanti saya taruh di deskripsi Kemudian yang ketiga Disini juga sediakan jadwal pelajaran bapak ibu Jadi bapak ibu ajar di mana saja gitu ya Kebetulan saya disini sudah ada jadwalnya Kemudian Kalau memungkinkan disini ada video perkenalan di youtube Jadi kebetulan saya juga sudah menyediakan sebuah video perkenalan Dan juga sudah saya upload di youtube Nah jadi sifatnya disini opsional ya Boleh ada boleh tidak lah intinya Tapi yang ke 1-3 ini usahakan ada Kemudian langkah-langkahnya kita langsung saja Nah yang pertama kita login ke google dulu Jadi caranya kita buka google chrome nya Oke kemudian kita perhatikan disini Nah kalau masih ada kata login Berarti bapak ibu disini belum login ya Kalau sudah ada gambar atau buletan disini Berarti sudah login Nah contohnya seperti ini Oke disini saya masuk ke email Saya masukkan sunny nya Kemudian berikutnya Nah disini nanti akan ada Nah seperti ini ya Ini berarti Tandanya anda sudah login Kemudian selanjutnya Kita lanjutkan ke langkah yang kedua Nah kita buka drive terlebih dahulu Jadi kalau kita sudah Masuk ke google Jadi kita bisa Mendapatkan beberapa layanan disini Yang akan saya ambil disini adalah drive Nah saya masuk ke drive Kemudian saya buat folder Nah klik disini nanti buat folder Saya buat folder disini adalah 2020 Yang dimasuk dengan folder 2020 Jadi adalah tahun 2020 Kemudian saya buka foldernya Kemudian saya buat lagi folder Kemudian saya isi Semester 1 Kemudian saya buat Kemudian saya buka lagi Kemudian di dalamnya juga saya akan kelompokkan Jadi kebetulan disini saya Saya mengajar materi AIJ Jadi saya kelompokkan disini AIJ12TKJ1 Nah seperti ini ya Kemudian saya buat Oke jadi Foldernya sudah dibuat Nah jadi kenapa saya buat seperti ini Agar nanti Saya akan menempatkan beberapa file Misalnya berupa google dokumen Presentasi Atau nanti juga bisa berupa google form Langsung di dalam folder ini Jadi tidak berantakan jadinya ya Dan nyarinya juga gampang Nah ini termasuk teknis manajemen file yang baik Nah kemudian Kita lanjut ke Langkah yang ketiga Yaitu membuat presensi Nah jadi tadi kan kita sudah membuat Folder di drive Nah disini kita akan taruh sekarang File form Google form untuk presensinya Jadi caranya kita klik kanan Kemudian kita pilih lainnya Kemudian kita pilih google formulir Nah akan muncul tampilan seperti ini Nah disini di formulir tanpa judul ini Kita ganti dengan nama Kalau saya Isi pertama namanya ya Presensi AIJ 12 TKJ 1 Nah kemudian disini deskripsinya Bisa diisi bisa tidak ya Kalau saya disini diisi Akan dilakukan sesuai Jadwal Pelajaran Jam Atau misalnya Kita isi disini jamnya Kalau saya misalnya jam 7 30 Sampai jam 12 0 Nah kita isi Deskripsi lagi Di luar Dan Jam tersebut Dianggap Dianggap Tidak Dir Nah misalnya seperti itu Kita berikan Informasi Kemudian Disini kita Ganti pertanyaannya Yang pertama Saya biasanya isi Ada nomor absent Kemudian disini kita Pilih jawaban singkat Tapi dengan Validasinya adalah angka Nah seperti ini Ini otomatis ya Kemudian ini wajib diisi Kemudian saya tambahkan lagi Disini adalah Nama Lengkap Siswa Jadi Usahakan isi nama lengkap Biar siswanya itu Tidak mengetik Nama yang singkat Kemudian Pilih jawaban singkat Ini biarkan otomatis Seperti ini ya Kalau Online munculnya Kita pilih Kemudian kita wajib diisi Kemudian kita tambah lagi Kemudian yang Pertanyaan yang ketiga Disini adalah Absensinya Nah disini kita isi Biarkan pilihan gana ya Berarti kita pilih dia Dia hadir Enter Kemudian kita isi lagi Misalnya tidak hadir Misalnya dia izin Kemudian Atau pas sakit Dia tidak mengikuti Materi kita itu Ijin Sakit Hadir Atau yang lagi satu Dispensasi Jadi misalnya Dia mengikuti Lomba apa Misalnya Nah jika sudah ini Kemudian kita Wajib diisi juga Nah kemudian kita plus lagi Nah disini juga kita isi Alasan Tidak Hadir Misalnya dia tidak hadir Atau mengisinya Di luar dari Jam yang sudah kita tentukan Ya misalnya seperti ini Biarkan ya Tes panjang Kemudian di paragraf Dan wajib diisi Kalau misalnya hadir Apa yang diisi gitu ya Kalau hadir Nah disini kita berikan informasi lagi Jika hadir Alat Pada Kita lengkap Pada Alasan Tidak hadir Diisi Tanda Nah disini tanda strip aja Kalau misalnya dia Hadir Kemudian Ini kan sudah ya Kemudian kita sekarang Ganti ya Ini kan namanya Masih formulir tanpa judul ya Kita klik saja langsung disini Klik Nah tematis apa yang kita ketikan disini Akan Sama juga dengan yang disini Oke Kemudian Baru kita sekarang Buat URL nya Jadi kita buat URL ini dengan cara Klik kirim Kemudian pilih Ini Yang di tengah Kemudian Pendaikan URL Setelah itu kita salin Oke Jadi sudah ini Biarkan aja seperti ini ya Nah selanjutnya sekarang Kita lihat Praktek berikutnya adalah Membuat kelas Nah baru sekarang kita ke Google Classroom nya Jadi kita plus disini Nah kemudian kita bisa klik ini Kemudian bisa cari Danak Classroom disini ya Ada Classroom ya Kita klik Classroom nya Nah muncul seperti ini dia Nah ini masih kosong ya Belum diisi Kelas Kemudian kita klik tambah Kemudian buat kelas Nah disini ada beberapa Peringatan ya Kita centang Kemudian kita lanjutkan Nah nama kelas Nah disini saya akan jelaskan sedikit Kalau misalnya kita di SMK Nama Mapple nya itu panjang-panjang ya Jadi kita bisa singkat Kalau saya disini biasanya singkat AIJ Dan juga yang nampil di siswa juga Nanti singkatnya 12 TKJ 1 Nah kemudian mata pelajarannya Baru kita isi Yang lengkap Misalnya Administrasi Nah seperti itu ya Administrasi infrastruktur jaringan Kemudian kita klik Buat Nah untuk bagian dan ruang itu Bisa diposongkan Oke sudah muncul seperti ini Oke disini bisa di klik berikutnya Oke Nah Sekarang kita mau mengundang siswa Jadi kalau misalnya kita akan mengundang siswa Yang kita berikan adalah kode ini Jadi kita berikan kode yang ini ya Ini diberikan ke siswa Oke jadi untuk membuat Kelas sudah Nah kita lanjut ke 5 ya Ucapan selamat datang Disini kita buat Dilekapi dengan video perkenalan Nah kebetulan video perkenalannya Sudah saya Ambil linknya Seperti ini Oke jadi Tinggal kita Isi disini ya Di forum Ingat di forum Bukan ditugas ya Di forum Kemudian kita klik Nah disini kita isi Bagikan dengan kelas Nah apa yang kita berikan informasinya Yang pertama Yang pertama itu Selamat Datang di Kelas AIJ 12 TKJ1 Kemudian Kita tambahkan Nah disini kita bisa selipkan Atau sisipkan Atau kita bisa lampirkan Bisa dari google drive Bisa dari link Bisa dari file Dan bisa dari youtube Nah karena kita berupa video Yang sudah kita upload di youtube Jadi kita pilih yang Youtube Oke kemudian Kita isi URL nya Nah Kita pilih url Kemudian kita cari tadi Link youtube nya ya Nah ini dia link youtube nya Oke kemudian disini kita copy Dan selanjutnya Kita bawa ke Yang tadi Kita paste disini ya Nah kita paste disini Akan tampil seperti ini Nah ini pengenalan AIJ kelas 12 Setelah itu kita klik Tambahkan Ya jadi di bawahnya Sudah ada Dengan klik Posting Oke berhasil Kemudian kita Buat lagi Nah disini kita lanjutkan Tadi sudah Buat Video perkenalannya Sekarang kita Buat yang nomor 6 Yaitu Tambahkan tata tertib Ya jadi Kalau saya Biasanya disini Saya tambahkan Tata tertib Kelas Nah tata tertib nya Yang pertama Nama Diganti Menjadi Nomor Sorry Nomor Absent Underscore Nama lengkap Atau kita bisa Kasih contoh Misalkan seperti ini 01 Nah ini kita Buat seperti ini Agar Nanti Di dalam penilaian Kita Mudah ya Mudah Menilai Siswanya Kemudian yang nomor 2 Foto Gunakan Aduh Kisah berubah ya Gunakan Foto resmi Seperti Pas Foto Menggunakan Pakaian Hari Senin Nah misalnya seperti itu ya Kemudian yang ketiga Yang ketiga disini Tentang Absensi Saya isi disini Presensi ya Presensi Akan Dilakukan Sesuai Jadwal Pelajaran Dalam kurung Saya isi Jadwal Terlampir Oke Jadwalnya Kita lampirkan Jadi kita lampirkan Jadwalnya sekarang Tambah Kemudian kita Pakai file Setelah itu Kita upload Nah Yang tadi disini Yang tadi ini Kita akan Masukkan ke sini ya Kita pilih browse Adanya di C Lainnya Saya sekalian taruh disini ya Nah ini dia file-nya Kemudian open Nah ini ada proses Mengupload Jadwalnya Kemudian kita posting Oke Jadi untuk Tata tertib Sudah Oke kita lanjut Yang ketujuh disini Kita akan Tambahkan Link Absensi Atau presensinya Caranya kita klik disini Kemudian kita isi Oke kemudian berikut ini Link presensi Kemudian Disini kita tambahkan Tambahkan link ya Nah dia minta URL-nya kita ambil disini Yang tadi sudah kita buat Salin Kemudian kita tempel disini Oke Kemudian tambahkan Nah otomatis muncul Oke Kemudian kita posting Nah jadi Ketiga ini Sudah saya lengkapi Jadi Sudah Rasanya sudah lengkap Untuk Kita bisa Sebarkan Kode ini Kesiswa Jadi saat siswa Melakukan join Terhadap group kita Atau kelas kita Nanti otomatis Dia akan mendapatkan informasi Tentang Profil Kemudian jadwal Dan Gak ada Link presensinya Nah jadi cukup Link presensinya Kita kasih sekali Disini saja Nanti dia akan otomatis Mencari kesini Jadi Ini menurut saya Kelas yang lengkap Jika Video ini Berguna Bisa di share Ke teman-teman yang Memerlukan Jika anda suka Dengan video ini Jangan lupa Klik Like Dan Selamat mencoba Semoga berhasil Jika ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom Komentar Sampai jumpa Di video saya Berikutnya Berikutnya Terima kasih Sampai jumpah Terima kasih telah menonton!